Pemerintah Kabupaten Brebes belum bisa menengani persoalan kemiskinan ekstrim secara maksimal. Sejumlah warga masih banyak yang menempati rumah tidak layak huni. Selain belum memiliki listrik dan jemben, beberapa rumah diantaranya nyaris ambruk. Salah satunya rumah yang ada di Duku Siasem Pulo, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari. Rumah tidak layak huni ini ditempati oleh tiga orang, yakni Kusenadi 55 tahun, Sulaiman 60 tahun, serta Robi 38 tahun. Kusenadi dan Sulaiman merupakan kakak beradik. Keduanya tak memiliki istri karena sudah meninggal dunia. Sementara Robi merupakan anak dari Sulaiman. Akibat keterbatasan ekonomi, mereka tak mampu melakukan rehab rumah yang ditempatinya sejak kecil. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu dan papan sudah dipenuhi lubang. Beberapa bagian atapnya sudah bolong tanpa genteng. Karena kayu pinyang gegenteng atau usuk telah rapu dimakan usia. Lantai tanahnya kerap kali berlumpur karena menjadi genangan air hujan. Rumah milik keluarga Kusenadi ini merupakan salah satu potret indikator dari kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data Badan Perancangan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau Baperlit Bangda, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes besar 17,43 persen dari jumlah total penduduk 1.009.086,347 jiwa. Terima kasih telah menonton!